Pemirsa Joko Chandra kembali tidak hadir dalam sidang peninjauan kembali yang diajukannya terkait kasus hak tagih Bank Bali. Untuk ketiga kalinya, Joko Chandra mangkir dengan alasan sakit. Informasi selekatnya akan disampaikan Minati Rohanta di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Minati dengan ketidakhadiran Joko Chandra, apakah artinya peninjauan kembali ini gugur? Ya, ademulia jadi persidangan peninjauan kembali sebagai pemohonnya adalah Joko Chandra ini kembali ditunda. Karena memang tadi ketika sidang dimulai, pihak kuasa hukum dari Joko Chandra langsung memberikan surat keterangan sakit. Dengan surat tersebut pun dari klinik yang sama dengan sidang-sidang sebelumnya itu klinik dari Kuala Lumpur. Dan tadi hakim pun akhirnya menyampaikan bahwa sidang ditunda selama 7 hari, artinya nanti sidang akan kembali digelar pada tanggal 27 Juli 2020 di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Namun agendanya berbeda dengan seperti sidang-sidang sebelumnya bahwa nanti pada tanggal 27 Juli agenda persidangan ialah mendengarkan pendapat dari kejaksaan terkait dengan berjalannya sidang peninjauan kembali Joko Chandra yang sudah berlangsung selama 3 kali dan juga Joko Chandra mangkir dalam persidangan tersebut. Dapat kami sampaikan juga bahwa ketika surat diberikan, surat tersebut menunjukkan tanggal dibuatnya itu pada tanggal 15 Juli dan berlaku hingga 7 hari. Artinya surat sakit tersebut berlaku sampai tanggal 22 Juli dan jika sidang selanjutnya pada tanggal 27 Juli artinya Joko Chandra sudah mulai memiliki kondisi kesehatan yang lebih membaik. Dan kuasa hukumnya pun menyampaikan bahwa akan kooperatif, akan meminta kliennya tersebut untuk dapat hadir dalam persidangan berikutnya. Dan selain itu juga hakim kembali menegaskan bahwa sidang ketiga ini adalah sidang akhir terkait dengan pemohonan dari peninjauan kembali Joko Chandra ini. Namun tadi kuasa hukum memberikan surat terbuka dari Joko Chandra langsung kepada majelis hakim, di mana surat terbuka tersebut pun ditulis langsung oleh Joko Chandra pada tanggal 17 Juli 2020. Di mana isi suratnya tersebut ialah Joko Chandra sebagai pemohon PK meminta maaf kepada majelis hakim atas ketidakhadirannya karena kondisi kesehatan yang kian menurun. Bahwa demi tercapai keadilan dan kepastian hukum melalui surat tersebut Joko Chandra memohon kepada majelis hukum untuk memeriksa permohonan PK agar dapat melaksanakan pemeriksaan PK Joko Chandra secara daring atau telekonferensi. Dan itulah yang diminta dari Joko Chandra melalui kuasa hukumnya di batas akhir pemohonan peninjauan kembali ini. Namun lagi-lagi hakim kembali menegaskan bahwa sidang ketiga ini adalah sidang kesempatan terakhir karena sebelumnya sudah tiga kali tidak hadir yaitu pada tanggal 29 Juni, tanggal 6 Juli dan pada hari ini pada tanggal 20 Juli. Dilihat dari isi surat tersebut tadi majelis hakim menyampaikan bahwa melihat surat tersebut dapat dipastikan bahwa yang bersangkutan atau Joko Chandra tidak akan hadir. Dan malah meminta berjalannya sidang ini melalui telekonferensi dan akhirnya pun tadi majelis hakim menyampaikan juga Kalaupun Joko Chandra akan hadir di Jakarta di persidangan ini maka di bandara Joko Chandra harus dapat menerima konsekuensinya yaitu dieksekusi oleh kejaksaan agung. Kembali lagi menegaskan hakim jadi apa sebenarnya alasan pemohonan sidang ini kembali ditunda dan akhirnya pun dari pihak kejaksaan agung juga menyampaikan kenapa ini ditunda, kenapa bisa ditunda lagi padahal sebenarnya hakim pada persidangan kemarin sudah memastikan bahwa ini adalah sidang terakhir, kesempatan terakhir bagi Joko Chandra hadir. Namun setelah musyawarah akhirnya majelis hakim memutuskan agar sidang ditunda hingga minggu depan di mana agendanya adalah jaksa menulis pendapat mereka terkait bagaimana perjalanan sidang dari Joko Chandra ini 3 kali tidak hadir lalu juga Joko Chandra malah meminta sidang ini melalui telekonferensi. Jika melihat dari persidangan, dari undang-undang pun sebenarnya kewajiban pemohon peninjauan kembali ini adalah harus datang ke persidangan, artinya datang ke pengadilan negeri Jakarta Selatan. Adik. Ya lalu bagaimana tanggapan dari pihak kejaksaan agung terkait penundaan sidang PK Joko Chandra ini? Dari pihak kejaksaan pun menghormati apa hasil musyawarah dari hakim. Mereka berpikir bahwa memang ini adalah demi keamanan semua pihak seperti itu agar dapat berlangsung persidangan. Dan dirinya pun tetap berpegang erat kepada SEMA nomor 1 tahun 2012 di mana isinya adalah kehadiran terpidana itu adalah wajib sehingga mereka akan menulis pendapat persidangannya terkait dengan ketidakhadiran Joko Chandra. Lalu juga bagaimana Joko Chandra meminta telekonferensi dan berikut ini pernyataan dari Jaksa Kasipitsus Jakarta Selatan Rituan. Jadi hakim menyatakan Jaksa suruh membuat pendapat atas jalannya persidangan dan ketidakhadiran prinsipel dan prinsipel yang meminta telekonferensi. Kalau isi pendapat Jaksa itu jelas sesuai dengan SEMA nomor 1 tahun 2012, pemeriksaan permohonan PK di pengadilan negeri wajib dihadiri oleh terpidana. Di akhir wawancara dari pihak kejaksaan agung pun menyampaikan bahwa dirinya yakin akan memenangkan kasus dari permohonan peninjauan kembali Joko Chandra. Demikian ada yang dapat kami sampaikan. Baik, terima kasih Minanti Rohan atas laporan Anda dan pembesar demikian Headline News pukul 12 waktu Indonesia Barat Metros yang akan dilanjutkan kembali bersama rekan Sumiang. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasi.